Terima kasih Desehatkan badan dan ruhaninya Dan bisa Nulis kitab lagi yang manfaat Keturunannya Bisa nurusin semuanya Amin Murid-muridnya, anak-anaknya Anak-cucunya Jadi ulama akhirat semua Amin Bahagia dunia akhirat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa bihin nasta'in ala umri dunya wal-din Assalatu wassalamu ala ishrafil anbiya wal-mursalin Sayyidina wa habibina wa shabihina mawlana muamudin Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa shabihi adha'ib Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim Walahalla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'du Kita bacakan suratul fatihah juga Buat yang telah memeriksa kitab ini Dan memberikan kata pengantar Bapak Profesor Dokter Kiai Sayyid Agil Hussein Munawar Dokter Profesor Dokter Kiai Haji Sayyid Agil Hussein Al Munawar Semoga beliau sihat panjang umur Berkah hidupnya dan ilmunya Dan keturunannya diberikan keturunan soleh soleh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyaka na'umudwa Iyaka na'asta'aim Iyidina salatul wa shakir Salatul wa zinanam ta'alih wa lillahi wa lillahi wa lillahi wa lillahi wa lillahi Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim AlHumdulillahirrahmanirrahim Wa alhamdulillah dis incrulullahi wa lillahi wa lillahi wa lillahi wa lillahi wa lillahi wa s Licit Wa salatu wa salam ala asha'aluhu wa u' slappedul ala asha'aléh wa lillahi wa lillahi wa lillahi wa s까� Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Selalapuji Bagi Allah yang telah menurunkan Dan menurunkan Jadi saya pakai dua Alhamdulillah Alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran secara Tafatan Wahidatan Min lawhil mafuz ila Ya Baitil azza Samaid dunya Ya Kemudian Wa nazala Wa nazala Dari langit dunya Ilhamnya bin sallallahu alaihi wa sallam Secara munajaman Jaman Ala amdihil azimi Kepada Hambatnya yang agung Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik Ala Sayyidina Muhammadin Ya Allah berikanlah salawat dan salam Dan berkahilah kepada pemimpin kami Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa as'ami wa tali'in Dan berkahilah kepada keluarga dan sahabatnya dan para tabi'in Bagi mereka Diperlakukan kebaikan Sampai hari ya Kiamat kelak nanti Asyadu an la ilaha illallah Wa adawna syarikana Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang mahi isa Tidak ada sebetul baginya Wa asyadu an la muhammadin abduh rasuluh Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Adalah hambanya dan rasulnya Amma ba'du Wa qadna ala al-qur'anul karimu Min al-ilayati wal-hibzi Wal-dirasati wal-ihtimami Ma'alam yanalhu Ayy kitabun ala wajil basitati musaddiqan Mikaulihi ta'ala Inna nahrna zannan zikra Wa inna Lahulahafizun Fakudna al-qur'an Maka sungguh telah memperoleh Oleh al-qur'anul karim yang mulia Min al-ilayati Daripada perhatian Wal-ibzi dan penjagaan Wal-dirasati dan Dipelajari Pelajaran maksudnya dipelajari Wal-ihtimam Sama perhatian Ma'alam yanalhu Ayy kitabun Apa yang tidak Mendapati Tidak memperoleh Akan dia oleh kitab yang lain Ala wajil basitati Atas jalan yang mudah Musaddiqan Membenarkan Rikaulihi ta'ala Bagi firman Allah ta'ala Karena ada firman Allah ta'ala Inna nahnu nazalna zikra Wa inna Lahulahafizun Sesungguhnya kami Telah turunkan Al-qur'an Dan sesungguhnya kami Yang menjaganya Jadi Allah Turunkan Al-qur'an Dan Allah pula Yang menjaganya Lalu kami Mendapati Akan tanda-tanda Ini Umat Mina Sohabat Al-kirami Daripada Sohabat Yang mulia Wa min ba'din Dan dari setengah mereka Mereka memberikan Batasan Dan batasan Tempat Masak Sebab Turun surah Dan ayat-ayatnya Ya Jadi nanti ada Tempat Turunnya ayat Masak Turunnya ayat Sebab Turunnya Ayat Itu direkam Disini nantinya Ditulis Fahazah Abdullah Ibn Mas'udin Radiyallahu Anhu Yakulu Maka ini Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu Anhu Berkata Wallahi Demi Allah An-nazi La ilaha Ghair Tidak La Tuhan Selainya Nazalat Suratun Min kitab Tidaklah Turun Oleh Satu surah Daripada Kitab Allah Illa Kecuali Wa Ana A'lamu Ayna Nazalat Aku Tahu Dimana Dia Turun Jadi Beliau Tahu Banget Itu Ayat Turunnya Dimana Karena Oh Bisa Begini Iya Kalau Orang Arab Apalannya Kuat Tidak Kayak Kita Melupak Mulu Orang Arab Apalannya Kuat Kalau Kita Melupak Mulu Bahkan Dikisahkan Orang Mulu Orang Arab Kalau Pakai Ditulis Itu Dikatain Tapi Kalau Kita Mesti Nulis Emang Karena Kita Enggak Kuat Pegang Pena Siap Tulis Yang Penting Tulis Kenapa Kita Beda Saking Kuat Apalannya Kuat Ini Sehingga Kalau Ditulis Dikatain Tulis Cemen Amat Saking Kuat Hapalannya Saking Kuat Hapalannya Kita Baru Dihafalan Sudah Lupa Bahkan Ada Guna Saya Cerita Hafal Kitab Muhazzab Itu Kitab Muhazzab Ya Abu Ishab Iblil Cuma Ya Apa Dia bilang Apalnya Paling Cuma Muhazzab Doang Hafal Muhazzab Dibilang Cuma Paling Paling Apal Kitab Muhazzab Doang Masya Allah Kitab Muhazzab Tebal Dua Jilid Gini Dibilang Cuma Masya Allah Yang tipis Saja Kaga Kita Emang Bukan Kita Bukan Seperti Mereka Beliau Lebih Tinggi Daripada Kita Jadi Kita Pakai Tulis Ya Pegang Pena Ada Ada Yang Penting Tulis Siap Mau pakai Pulpen Pensil Pensil Yang Bagus Tulisannya Bagus Jangan Tulisan Kayak Cakar Bebek Tulisannya Bagus Jangan Sampai Kita Yang Nulis Kita Yang Bihung Ini Bacanya Apaan Siapa Yang Nulis Begitu Ya Begitu Orang Arab Kuat Ingatannya Zaman Dulu Begitu Masya Allah Itu Ditulis Kita Enggak Kuat Seperti Jadi Kalau Kita Enggak Kuat Jangan Niruin Kalau Enggak Kuat Kita Jangan Niruin Saya Enggak Usah Pakai Ditulis Apal Belinya Bisa Begitu Kalau Kamu Enggak Bisa Begitu Dengan Apa Kita Dengan Tulis Begitu Kita Rangetin Kata Belinya Wallahi Demi Allah Alladhi La Ilha Ilha La Ilha La Ilha Gairuh Tidak Ada Tuhan Kecuali Iya Manazalat Suratun Min Kitabin Tidak Turun Min Kitabin La Tidak Turun Oleh Satu Surah Daripada Kitab Allah Ilha Kecuali Wa Aina A'lamu Aku Lebih Tahu Aku Tahu Aina Nazalat Kecuali Aku Tahu Kecuali Aku Tahu Dimana Dia Turun Wala Nazalat Ayat Min Kitab Allah Dan Tidak Turun Ayat Daripada Kitab Allah Kecuali Saya Tahu Pada Apa Yang Dia Turun Tentang Apa Dia Turun Jadi Beliau Tahu Banget Dimana Ayat Itu Turun Tentang Apa Dia Turun Saya Tahu Ini Bukan Sombong Kalau Sombong Itu Batarul Ak Tidak Menerima Kebenaran Dan Menghina Orang Itu Sombong Tidak Menerima Kebenaran Mencelah Orang Gua Dua Yang Benar Lu Salah Itu Sombong Yang Tinggal Ngaji Anak Ngaji Medalnya Ngaji Juga Merasa Lebih Hebat Itu Sombong Orang Ngaji Dibilang Kekak Ngaji Sombong Pokoknya Kalau Tidak Menerima Kebenaran Sekalipun Dari Anak Kita Dari Murid Kita Dari Orang Yang Dibawa Kita Tidak Menerima Kebenaran Sombong Yang Kedua Mencelah Orang Menghina Orang Itu Sombong Jangan Sampai Begitu Itu Dua Kriteria Dari Dari Nabi Sombong Dan Beliau Enggak Menghina Orang Beliau Hanya Mengatakan Apa Aku Tahu Aku Tahu Jadi Tidaklah Turun Satu surah Daripada Kitab Allah Kecuali Aku Tahu Dimana Dia Turun Dan Tidaklah Turun Satu Ayat Daripada Kitab Allah Kecuali Aku Tahu Tentang Apa Dia Turun Ini Kan Enggak Enggak Menghina Orang Enggak Enggak Menghina Kemudian Walau A'lamu Anna Ahadan A'lamu Minni Bikita Bila Tabluguh Al-Ibilu Larukibtu Ilay Walau A'lamu Anna Ahadan Anna Anna Ahadan Jikalau Aku Tahu Bahwa Ada Seorang Lebih Tahu Daripada Kok Kalau Ada Orang Yang Lebih Pinter Kata Beliau Begitu Ini Juga Enggak Sombong Kenapa Kenapa Mau Mau Ngaji Bukan Ada Orang Pinter Di sana Ada Orang Pinter Terlap Pinggang Tinggiin Benderanya Gedein Itu Bawa Err Dari Tahu Tentang Kitab Allah Yang Dimana On Tidak Bisa Sampai Kepadanya Aku Akan Susul Kepadanya Aku akan ngaji Masya Allah Ini namanya Tawadu Tidak sombong Makanya namanya terus berkibar Kenapa tidak sombong Kalau orang sombong tidak bakal namanya berkibar Andai kata berkibar Istidroj Benda nak berkibar Kita jangan sombong Jangan Jangan menerima Jangan kagak menerima kebenaran Jadi kalau ada kebenaran Walau anak kecil Udah kecil hitam lagi Walau udah hitam Gendut Pendek Ngebul Kalau dia benar Terima Kalau dia benar Terima Kalau kamu tidak terima Sombong Kalau kita tidak terima Sombong kita Nah itu anak kecil Tau apa Sombong kita Berarti udah Jangan deket-deket sama dia Kamu deket-deket sama dia Angus kamu nanti Takutnya nanti Takutnya nanti Nular Bahaya Ini sifat orang dulu Begitu Kalau ada orang alim Dicari Dikejar Masya Allah Rawau'al-Bukhari Hadis ini Radikan Bukhari Muslim Maka perhatian Dengan Al-Quran Yang Mulia Menurut Salaful Sole Bukanlah satu masalah Warisan Atau sejarah Dan Kemuliaan Keterunan Hanya-sanya Dia di atas demikian Yaitu masalah agama dan akidah Maka ini adalah Pembahasan Pembahasan tentang Ilmu-ilmu Al-Quran Kata betul Ha'l-Tolabati Ma'l-Tolabati Lil'ulumi Al-Islami Yaitu Al-Israq Ini adalah Pembahasan tentang Ilmu-ilmu Al-Quran Yang aku tulis dia Ya Untuk para penuntut ilmu Ya Ma'had Ya Para penuntut ilmu Islam Al-Israq Pondok pesantren Al-Israq Ada pun Kalau orang lain Pengen ambil juga Alhamdulillah Pengen manfaatin juga Alhamdulillah Mudah-mudahan Bermanfaat Di Jakarta Ya Melalui di Jakarta Indonesia Tahkikan Lil'ulman haji Dirasini Fil'ulman haji Ya Untuk mentahkik Menetapkan Lagi Manhaj Ya Pelajaran Di ma'had Al-Israq Dan sangat ingin Untuk memberikan Faidah kepada Anak-anak kami Pada penuntut ilmu Yang mereka itu Gemar dalam ilmu Gemar ini Betapa tidak Subuh ngaji Pagi ngaji Sebangsor ngaji Awis asar ngaji Ngaji Malum ngaji Mutola'an Zakara Bagaimana Gegemarnya Gemar banget Makanya Yang berhenti Itu gak gemar Ngegemar Berhenti Putus Tes Tes Kayak layangan Gentingan Aku yang gemar Semangat 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 Wanya Resulna Fil ilmi Mereka Serakah Dalam ilmu Ya Kalau ambil ilmu Serakah Boleh Bagus Ya Gak mau Ketinggalan Gak mau Ketinggalan Dan serakah Mereka Benar-benar Serakah Sangat ingin Bahasa lembutnya Gitu Biar lebih Tajam aja Serakah Kita manain Serakah Dalam ilmu Kalau Kalau belum Mutalaan Gak 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 Ada Yang Begitu Begitu Semua Kalau Gak 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 Ngapas Gak Gak Begitu Gak 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 Garingan Jadi Jangan kagak Nanti kalau kamu sering Muttana'ah Nanti banyak kosa kata Yang kamu dapat Apa nanti Jangan kagak Dan sehingga aku telah melihat Bahwa aku kumpulkan dia Dalam satu kitab Takmiman Karena untuk meratakan Nilfaidati bagi faidah Dan menyebarkan Nilfaidati bagi ilmu Aku namakan namanya Al-Irfan Mengenal tentang ilmu-ilmu Al-Quran Aku minta kepada Allah Yang maha mulia Yang maha beri karunia Agar Allah meratakan kemanfaatan Dengannya Yang baik untuk orang khusus Orang am Daripada saudara-saudara Amin Ya Allah Amin Dan agar Allah Merikan kemanfaatan Kepada kami Dengannya pada hari agama Hari tidak manfaat oleh harta Anak-anak Kecuali Orang yang datang kepada Allah Dengan hati Yang selamat Sehat 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 selamat Maksudnya apa Hati yang baik Hati yang baik Jadi nanti ada hari yang Harta yang gak manfaat Anak gak manfaat Kecuali Dia datang kepada Allah Dengan hati yang Baik Dan kalau kita pengen selamat Hatinya biar baik Penuh maaf Hati yang baik adalah Penuh Penuh maaf Dan penuh takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan penuh tuat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan diberikan Keistimewaan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan alarm Isyarat Isyarat Yang tajam oleh Allah Ittaku Firusatel Mu'min Dan Allah kasih itu Wa ayuskinani Dan agar Allah Tempatkan aku Biar dengan sebabnya Al-Firdausa Surga Firdaus Bidari Aman Dalam negeri Keamanan Innahu Akram Mukarim Warham Ruhim Sesungguhnya Allah Lebih mulia Dari Yang mulia Lebih sayang Dari yang sayang Innal Lazina Aman Wa Amin Salih Ati Kanat Lahum Jannatul Firdaus Nuzula Sesungguhnya Orang-orang Yang beriman Dan melakukan Aman Salih Ada bagi mereka Surga Firdau Sebagai tempatnya Wahu Hasbuna Wani'mal Wakil Walah Allah Wala Quwata Ila 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 Hari Senin Ya Tanggal 21 Bulan Rejab 14 41 Suherman Mukhtar Bin Mukhtar Al-Batawi Wallahu Alam So